Tartarus berulah lagi teman-teman Ya kali ini di live show nya Tamashination ya teman-teman Ya live show ini merupakan acara hiburan Dalam promosi mainan terbarunya Ultraman Lebih tepatnya SHF sih ya Karena akan ada lirisan-lirisan SHF yang terbaru Di antaranya ada Ultraman Zero yang memakai Tecto Gear Nah balik lagi ya ke live show nya Ya live show ini tentunya ada Ultraman Dekar teman-teman Nah disini Tartarus men-summon Ultraman Zero yang sedang memakai Tecto Gear ini teman-teman Dimana Ultraman Zero ini ya masih keadaan bimbang ya teman-teman ya pada waktu itu Disini pun Ultraman Z terpaksa harus melawan gurunya sendiri teman-teman Nah disini dibantu dengan Ultraman Dekar dan juga Ultraman Trigger Wah disini jadi pertempuran trio reiwa ya teman-teman ya Nah dan ketika Kengomanaka ini mau berubah menjadi Ultraman Dekar Dengan form Eternity nya ternyata dia malah diserang dengan Dark Lugiel Ya disini Tartarus men-summon Dark Lugiel teman-teman Ya kehadiran Tartarus disini tentunya untuk merebut kekuatan dari Eternity Core Hmm cerita ini bisa aja sih disambungin ke dalam movie nya ya Karena di terakhir Ultra Galaxy 5 Destined Crossroad ini Tartarus memang sedang mengincar kekuatan dari Eternity Core Disini pun Dark Lugiel mengubah Ultraman Trigger menjadi sebuah Sofubi Ya namanya juga event mainan Jadi ya harus ada mainan yang harus dipromosiin tentunya Nah di pertempuran kali ini berarti jadi 3 lawan 2 teman-teman Dark Lugiel, Tartarus dan juga Zero Tectogear ini akan melawan Ultraman Z dan juga Ultraman Dekar Wah dan disini Tartarus akhirnya kabur lagi teman-teman Wah dia itu suka kabur-kabur ya umusnya jadi gemes nih Nah dan disini Ultraman Z terpaksa harus melawan dengan gurunya sendiri Tapi akhirnya setelah Dark Lugiel ini akan melakukan serangan Ultraman Zero malah membantu Ultraman Z teman-teman Ya disini pun akhirnya Ultraman Zero tersadar Kalau kekuatan bukanlah segalanya teman-teman Melainkan kita harus berbaik hati Dan pada akhirnya Tectogear pun akhirnya terlepas Dan disini Ultraman Leo juga ikut hadir teman-teman untuk membantu Ultraman Zero Dan disini akhirnya Dark Lugiel pun akan melawan si Ultraman Zero Tentunya dengan bantuan muridnya ya Ultraman Z Iya live show ini tempatnya ada di Bandai Namco Arts teman-teman Dan seperti biasanya setiap kali live show Ultraman Dia selalu menggunakan panel LED yang besar ya Yang kayak di belakangnya itu Itu agar supaya kita bisa sekaligus menambahkan efek-efek dan visualisasi Yang bisa menghidupkan karakter di live shownya Balik lagi ke live shownya Ultraman Zero pun akhirnya berhasil mengalahkan Dark Lugiel Wah disini Ultraman Z sedang banget nih dengan gurunya Wah kocak deh pokoknya Selain itu Ultraman Decker yang sedang mengejar Tartarus Akhirnya dia harus berhadapan satu lawan satu dengan Tartarus teman-teman Wah jelas kalah ya disini ya Ultraman Decker Ya namanya juga anak baru teman-teman Dia belum kenal siapa musuhnya Jadi dia dengan gegabah untuk langsung mengajak baywan si Tartarus Selain pun Yuna Shisuma datang untuk membantu Ultraman Decker Tapi apa daya ya dia kan manusia biasa teman-teman Jadi si Yuna ini datang meminta Tartarus untuk mengembalikan si Kengomanaka Tapi lagi-lagi Tartarus ini mensummon monster dan kabur lagi Wah kabur terus nih Tartarus nih Waduh kapan kelarnya ya guys ya Disini pun Ultraman Decker dibantu dengan Yuna Shisuma mengalahkan monster tersebut Tartarus pun kembali ke dalam pertempuran ini lagi Dan disini ada Yoko untuk membantu Yuna Shisuma dan juga Ultraman Decker Nah disini Yuna nanya teman-teman Kok bisa sih kamu bisa ke dalam universe ini Ini sebenarnya universe apa sebenarnya Nah si Yoko ini bilang kalau dia berhasil kesini dengan pedang yang bisa berbicara teman-teman Disini akhirnya Yoko-san pun mengendarai Windham dan membantu Yuna Shisuma dan juga Ultraman Decker Dan akhirnya Windham pun bisa mengalahkan monster tadi Nah dan yang terakhir setelah Ultraman Decker ini berhasil menangkap si Tartarus Yuna meminjam kekuatan dari Dargon Yang sudah menjadi Hyperki ini untuk mengalahkan Tartarus teman-teman Lagi-lagi Tartarus berhasil kabur Adios Kabur mulu nih Tartarus Ya kemudian Ultraman Decker pun akhirnya berubah menjadi wujud semula Dan akhirnya pun Kengo berterima kasih kepada Yuna Shisuma yang sudah menolongnya teman-teman Dan di akhir acara puncak battle-nya mereka semuanya monster dan juga Ultraman ini berkumpul dan bertarung satu sama lain Untuk melindungi Eternity Core Namun keadaan bertambah parah karena disini Dark Lugiel mensummon Dark Zagi teman-teman Wah ini sudah lama banget loh kostumnya Dark Zagi ini tidak pernah dikeluarkan di dalam live show ya teman-teman Ultraman Decker pun harus bayuan dengan Dark Zagi Ya disini akhirnya Ultraman Decker menggunakan kekuatan Eternity Core dan berubah menjadi Eternity Glitter Trigger teman-teman Dengan kekuatan Eternity Core akhirnya Dark Lugiel dan juga Dark Zagi ini berhasil dikalahkan oleh Ultraman Trigger Selain Windham yang sedang dikeroyok oleh dua monster ini Kewalahan teman-teman dan akhirnya Bakosan datang untuk menolong si Windham ini Dia menggunakan Avenger ya untuk melawan monster-monster ini teman-teman Ya gak tinggal diam Ultraman Z dan Ultraman Zero pun akhirnya membantu Savenger dan juga Windham untuk mengalahkan dua monster ini Akhirnya kedua monster ini pun kalah teman-teman Dengan Ultraman Z dan Ultraman Zero yang dibantu dengan Windham dan juga Savenger Nah beralih ke Eternity Core Tartarus yang sudah mencapai ke dalam Eternity Core ini dihadang oleh Ultraman Trigger dan juga Ultraman Decker Namun lagi-lagi disini Tartarus mensummon Eiffel Trigger Ya seperti biasa nih kayaknya bakal kabur lagi nih teman-teman Waduh gak bisa ketanggep nih kayaknya Tartarus Akhirnya battle pun dimulai Antara Tartarus dan Eiffel Trigger melawan Trigger dan juga Ultraman Decker teman-teman Wah disini seru banget nih battle-nya ya Tapi Ultraman Decker dan Ultraman Trigger ini kalah teman-teman Melawan Eiffel Trigger dan juga Tartarus Ya tentunya kita harus memberikan Ultra Charge Untuk menolong Ultraman Trigger dan juga Ultraman Decker ini Ayo semuanya Ultra Charge Setelah diberikan Ultra Charge Akhirnya Ultraman Decker dan juga Ultraman Trigger ini bangkit kembali Dan siap melawan Tartarus dan juga Eiffel Trigger Tentunya kali ini akan dibantu dengan Ultraman Z dan juga Ultraman Zero Dan akhirnya Eiffel Trigger dan juga Tartarus ini di kalahkan dengan menggunakan kartu Ultraman Z dan juga Ultraman Zero Lalu menggunakan Ultra Dual Sword untuk melakukan kombinasi serangan Jadi segini dulu guys untuk alur cerita live show Tamashineshin ya Kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.